Kembali di Kompasian Saudara PDI Perjuangan, kembali menggelar Rapat Kerja Nasional di Sekolah Partai DPP-PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden Jokowi juga menghadiri acara ini. Presiden Jokowi akan memberikan pidato politik di pembukaan Rapat Kerja Nasional 3 PDI Perjuangan. Sebagai salah satu kader, Jokowi juga akan memberi pesan tentang target serta program yang ingin dilanjutkan. Selain Presiden, seluruh elit partai juga hadir. Kader yang menjadi kepala daerah juga akan diberi materi tentang program yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan serta anak terlantar. Presiden Jokowi disebut akan hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan sebagai salah satu kader terbaik. Jokowi juga akan memberikan pidato politik. Namun, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi akan berpidato secara tertutup bagi internal partai. Sobat pidato ini juga membahas strategi pemenangan pemilu. Hasil Rakernas akan dijadikan dasar visi-misi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden PDI Perjuangan. Terutup Jadi kan, ya, silent is golden kan kada-kada gitu. Jadi harus, tapi nanti ada konferensi pers, tenang saja. Harapan Presiden Jokowi nanti terjadi loncatan kemajuan IKN-nya dilanjutkan dan menjadi bagian dari legasi Pak Jokowi, hilirisasinya, kemudian Indonesia berdikari, kemudian kepemimpinan Indonesia yang dileverage oleh keberhasilan penyelenggaraan J20, kemudian bonus demografi, konektografi, melalui pembangunan infrastruktur, semua akan dilanjutkan oleh BDI Perjuangan dan juga nantinya Pak Ganjar Pranowo. Untuk mengetahui jalannya Rakernas PDI Perjuangan, kita terhubung dengan Jurnalis Kompasivi Niputu Trisnanda yang saat ini berada di Sekolah Partai DPP-PDIP Lenteng Agung Jakarta. Putu, selain Presiden Jokowi dan juga Megawati Soekarno Putri, siapa saja yang hadir dalam Rakernas dan apa saja target maupun apa yang dibahas dalam Rakernas kali ini? Selamat siang, Juno dan juga saudara. Tentu saja seluruh kader partai, baik itu di tingkat pusat ataupun juga di tingkat daerah dan juga beberapa kader yang menjadi wali kota ataupun kepala daerah ini diminta untuk hadir dan mendengarkan pidato politik bukan hanya dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tetapi juga arahan dari salah satu kader terbaik BDI Perjuangan, yakni Presiden Jokowi Dodo. Ada beberapa agenda sebetulnya yang nanti akan dilakukan selama tiga hari ke depan, baik itu terhitung dari hari ini, tanggal 6 sampai dengan Kamis, 8 Juni 2023. Untuk hari ini memang agendanya adalah mendengarkan pidato politik, baik itu dari Ketua Umum ataupun juga dari Presiden Jokowi Dodo. Selain itu, Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden yang diusung oleh BDI Perjuangan juga tentu saja akan menyampaikan beberapa pandangan, kemudian juga hasil dari safari politiknya selama kurang lebih 44 hari semenjak ditetapkan atau diusulkan BDI Perjuangan sebagai bakal calon Presiden. Sampai dengan saat ini, Juno dan juga Saudara memang agendanya masih masuk dalam agenda pidato politik oleh Ketua Umum BDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tapi ada beberapa hal yang disampaikan, tentu ini berkaitan dengan dasar-dasar dari PDI Perjuangan Ideologi, kemudian juga bagaimana kemudian visi-misi dari Bung Karno atau Presiden Indonesia pertama, yakni Soekarno, ini juga disampaikan dan diingatkan kembali kepada para kader. Selain itu, juga nanti Presiden Jokowi Dodo ini kurang lebih sekitar pukul 1 akan juga menyampaikan pidato politik yang memang kedua pidato politik ini akan digelar secara tertutup karena yang pertama ini merupakan pembahasan mengenai strategi politik, targetnya berapa banyak, berapa kursi yang akan didapatkan, kemudian juga tentu saja tentang program-program yang sudah disusun oleh Presiden Jokowi Dodo selama dua periode, baik itu IKN, Ibu Kota Negara, kemudian juga ada hilirisasi, dan tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang sekiranya ini bisa dilakukan secara berkelanjutan. Kalau kita lihat tema yang diambil oleh PDI Perjuangan dalam Rapat Kerja Nasional 3, ini mengangkat bagaimana kemudian penanganan terhadap kemiskinan, kemudian juga anak terlantar yang seharusnya ini merupakan tanggung jawab negara untuk mengatasi dua poin tersebut. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, bahwa didampingi juga oleh staf Presiden Bidang Ekonomi, ini merupakan kader PDI Perjuangan juga, Arif Budi Manta, target dari istana adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang saat ini ada di angka 1,5% menjadi 0% di 2024. Ini merupakan target yang tinggi karena kalau kita lihat bagaimana negara-negara PBB ini memasang target di 2030, Indonesia percaya diri dan memasang target tinggi bahwa kemiskinan ekstrim akan turun bahkan hilang sampai dengan 0%, sehingga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan anak terlantar, kemudian juga bagaimana kemarin disampaikan sekarang sedang marak TPPO atau tidak pidana perdagangan orang, ini bisa ditekan karena lapangan pekerjaan juga terbuka cukup luas. Nanti lebih detailnya lagi tentu ini akan disampaikan oleh PDI Perjuangan pada penutupan bagaimana kemudian ada rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan. Untuk hari ini saja Juno dan juga Saudara ada dua agenda, yang pertama adalah pembahasan mengenai penanganan kemiskinan dan juga anak terlantar di beberapa daerah, bagaimana kalau kita lihat ada kepala-kepala daerah yang nantinya akan dihadirkan dan juga memberikan materi, memberikan paparan terkait apa saja upaya yang sudah dilakukan, ada Gibran Raka Bumi Raka sebagai wali kota Solo, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada wali kota Surabaya, Edi Cahyadi, dan juga beberapa wali kota dan bupati lainnya yang dinilai oleh PDI Perjuangan ini berhasil membuat program-program penanganan kemiskinan dan juga penanganan anak terlantar. Selain itu yang kedua ini nantinya Bambang Murianto atau yang kita kenal dengan Bambang Pacul ini juga akan memimpin satu sesi, yakni untuk kemudian membahas mengenai target pemenangan, baik itu pendapatan kursi, target di Pilek, karena kalau kita bicara soal pemilu kali ini kita tidak hanya berbicara soal pemilihan Presiden saja, tetapi juga kursi di Senayan dan juga di daerah ini menjadi fokus dan concern mendapatkan perhatian khusus dari PDI Perjuangan. Ini masih rahasia, nanti kita nantikan kurang lebih setelah ISOMA atau setelah pukul 12 nanti akan disampaikan konferensi pers oleh Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan juga didampingi oleh elit partai seperti misalnya Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan juga Sekjen Hasto Kristianto. Juno. Menarik juga dari Sekjen PDIP menyatakan akan ada kejutan di Rakernas kali ini dan apakah ini akan juga mendeklarasikan salah satu baca wapres dari Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Nupututri Senanda dari Sekolah Partai DPP-PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.